Assalamualaikum, salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Kita misalkan P adalah waktu yang dikerjakan bersama-sama dan E, A, B maupun C adalah waktu yang dikerjakan masing-masing oleh A sendiri, B sendiri, dan C sendiri. Kecepatan dalam melakukan suatu pekerjaan bersama-sama adalah jumlah dari kecepatan jika dikerjakan sendiri-sendiri, yaitu oleh A sendiri, B sendiri, dan C sendiri. Karena kecepatan adalah berbalik nilai dengan waktu, maka 1 per P, yaitu 1 per waktu dikerjakan bersama-sama, adalah sama dengan 1 per A ditambah 1 per B ditambah 1 per C. Jika dikerjakan oleh dua orang, kita misalkan A dan B, maka 1 per P sama dengan 1 per A ditambah 1 per B. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi B per AB ditambah A per AB. Sehingga kita dapatkan A ditambah B per AB. Dari sini kita dapatkan rumus cepat bahwa P adalah, ini tinggal dibalik ya, P sama dengan A dikali B sama dengan per A ditambah B. Atau waktu yang dikerjakan bersama-sama bisa kita cari dengan cara mengalihkan waktu yang dikerjakan sendiri-sendiri per jumlah dari waktu yang dikerjakan bersama-sama. Untuk lebih jelasnya, kita coba kerjakan soal-soal berikut. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang jika diberikan kepada kerbau akan habis dalam 4 hari, jika diberikan kepada sapi akan habis dalam 6 hari, dan jika diberikan kepada kambing akan habis dalam 12 hari. Berapa hari yang diputuhkan untuk menghabiskan pakan tersebut jika diberikan kepada kerbau, sapi, dan kambing? Maka, 1 per P sama dengan 1 per A ditambah 1 per B ditambah 1 per C, yaitu 1 per 4 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 12. Jika kita samakan penyebutnya menjadi 12, maka 12 dibagi 4 sama dengan 3, 12 dibagi 6 adalah 2, 12 dibagi 12 adalah 1, sama dengan 6 per 12. Maka, waktu yang dibutuhkan adalah 6 per 12-nya dibalik menjadi 12 per 6, yaitu 2 hari. Diketahui, waktu yang dibutuhkan oleh Andi untuk selesai mengecat suatu ruangan adalah 20 menit, sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh Doni adalah 30 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan jika mereka bekerja bersama-sama? Nah, maka, rumus cepatnya yang tadi, P sama dengan A dikali B per A ditambah B. Jadi, 20 dikali 30 per 20 ditambah 30, sama dengan 600 per 50. Sehingga, P sama dengan 12 menit. Waktu yang dibutuhkan oleh Doni untuk mengerjakan sebuah tugas adalah 45 hari. Jika tugas tersebut dikerjakan bersama-sama dengan Boni, akan selesai dalam waktu 18 hari. Berapakah waktu yang dibutuhkan oleh Boni untuk menyelesaikan tugas tersebut sendiri? Kita gunakan rumus cepat yang tadi, P sama dengan A dikali B per A ditambah B. Maka, P adalah 18 sama dengan A adalah 45, lalu B nya belum kita ketahui. Jika kita kalikan silang, 18 dikali A dikali 45 dan ditambah dengan B, maka 18 dikali 45 adalah 810, ditambah 18 kali B adalah 18 B, sama dengan 45 dikali B adalah 45 B. 810 sama dengan 45 B dikurang 18 B, sehingga kita dapat 810 sama dengan 27 B, B atau waktu Boni mengerjakan sendiri adalah 810 dibagi 27 sama dengan 30 hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.